Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Gerobari ini kita berada di desa Teloko kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia ini ada unit Futura Carry Futura 15 lor ya ini terjadi starter berat dan nyendat-nyendat saat hidup lor ya jadi saat mesin hidup nih terjadi nyendat-nyendat enggak akselerasinya kurang yahut ini kita curiga beberapa hal lor ya termasuk aki sama yang lain-lainnya nanti kita kasih tahu lor penyebabnya ya kita cek jerabahan lor ya ini kondisinya sudah hidup lor mesin ini juga terjadi nyendat dan pincang lor ya setelah hidup ya ini kita cek satu-satu businya nah ternyata RPM langsung turun artinya masih bagus untuk businya untuk businya lor ya ini juga sama RPM juga turun lagi masih dua lagi lor yang ini ya Nah ini stormnya juga masih bagus RPM juga turun artinya businya masih lumayan bagus nih juga sama lor berarti ini empat-empatnya businya masih bagus semua temen-temen ya tapi kalau di gas masih terasa nyendat kalau pincangnya ndak lor ya lor sentuhi lor poh seru kebentang umpoyok wonglondo gitu lor kali ini kita cek untuk filter anginnya temen-temen ya jadi ini saat di gas itu mak geragap gitu lor semacam enggak bisa yahut akselerasinya kurang yahut ini juga kita cek untuk filter filter anginnya lor ya filter udaranya kok rupanya lor sampai ini ini kita bersihkan sekalian lor untuk rumahnya ya nanti akan nyoba kita kop-kop untuk karburatornya agar kotoran-kotoran siapa tahu bisa larut kumpulnya ganti pentil jenis rapopo lor hehehe ini tuh kok dipentil yang lor diganti jadi pasang ya pentil dappling tengan lor poh ini filternya lor ini sudah nggak layak pakai lor ini malah satu guntingan kan lor kan lor kawasan atau dulu lor balik nih ini kita buangin jauh lor nanti kalau ketemuan anu ketemu pak kata mesti dipeg nih kon masang nih cari nilai masang piye orang bodoh bingung kan cahanya oke temen-temen ini akan langsung kita kop-kop lor ya kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu ya ini langsung kita kop jadi saat pengekopan itu gas harus besar terus lor ngang 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 ngulur dilitanya jangan lama-lama temen-temen ya dan usahakan saat beatingkop itu untuk angin angin rapet lu lor ya ndang ngang ngang harus rapet task posisi kok ya Hai agak berkurang lor nyandatnya nya tapi masih kurang ya hut untuk akselerasinya Nih kita kalau semacam ini kita curiga pada delko nya lor ya kemungkinan vakum nya mati atau lepek hanya delko gak bisa bergerak atau macet teman teman ya ini kita ganti baru aja langsung nah ini langsung kita hidupkan lor ya untuk stater nya yang berat lor kadang-kadang berat kadang-kadang ringan padahal akhirnya strum nya masih bagus nanti kita kasih tau lor ini sudah lumayan yahut lor setelah kita ganti filter nya ya sudah lumayan untuk stater nya yang berat kita cek untuk kabel-kabel nya lor ya terutama kabel dari aki nepel nanti ini lor ini nanti akan kita gosok lor pas lubangnya ini ya lubangnya yang masuk ke aki ini kita gosok ini yang masa lor ya nah ternyata pada masa yang arahnya ke bodi ini terjadi semacam ini lor terbakar ya kabelnya atau ngepong nah gila lor ini sudah tidak layak pakai lor ya nanti akan kita potong langsung saja dari sini nah kita potong dari sini terus kita ganti untuk sekun nya ini tidak kita pakai lagi karena terlalu rusak nih kabelnya lor sudah tuai kayaknya ini kabelnya ori ori nya teman-teman ya tidak apa-apa ini nanti akan kita ganti baru untuk kabelnya kita tambahkan aja sementara untuk plus nya juga sama nanti kita bersihkan lor untuk masanya ini kita tambahkan kabel baru lor ya ini yang masa ke bodi mesin atau ke bautnya stater ini ke bodi mobil masa yang dari aki ke bodi mobil jadi kita sendiri-sendirikan lor ya dan semuanya nanti tadi sudah kita gosok sudah bersih ini tinggal nepelnya aki aja lor yang kita gosok ya ini masanya teman-teman ya nah oke kita pasang dan ini untuk delko nya kita cek lor ya kita cek delko nya bisa jadi ini lepe a nya delko macet atau vakumnya delko sudah tidak rapat atau sudah bolong lor ya sudah ngobos jadi saat dihisap sama karbu tidak bisa menggerakkan lepe a nya delko nah ini tutupnya aman lor tidak ada partikel air sama sekali ya untuk tutup nyaman ini juga belum lama lor diganti oke langsung kita lepas delko nya lor ya kita untuk mengecek lepe a delko sama vakumnya delko lepe a delko itu dudukannya ini lor plusernya ini ya ini plusernya kita lepas dulu lor ya untuk mengecek lepe a nya karena lepe a nya bisa gerak apa ndak karena lepe a itu sangat penting jadi kalau vakumnya rapat saat dihisap itu menggerakkan menarik lepe a lor lor ya lepe a tatakan nya cdi atau tatakan nya pluser cdi yang jelas lor ya nah gila lor nah senjiru gila lor nah wow ternyata masih gerak lor masih bagus berarti kita cek juga untuk nah ini masih sip kita curiga lagi pada vakumnya ini lor ini kita cek vakumnya ya ini kita pakai selang vakum terus kita hisap kalau saat kita hisap lepe a nya gerak berarti masih rapat nah ternyata ndak gerak lor ndak ubah berarti ini harus diganti baru untuk menggantinya baru ditunggu video selanjutnya aja lor ya ini durasinya sudah terlalu panjang nah sama sekali ndak gerak lor ya dan ini sudah ngobos semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh